Hai semua, Assalamualaikum Seperti biasa, di video kali ini Aku bakalan share lagi salah satu ide jualan Hari ini aku bikin silky puding seribuan Kali ini aku buat rasa maca Ini enak banget, satu resep hasilnya banyak Yuk langsung aja kita ke cara membuat Oke, pertama-tama siapkan casserole Masukkan 1 saset nutrijel Yang pelain kemasan 15 gram Kemudian tambahkan 200 gram gula pasir 2 saset coklat toast drink Rasa maca, kemudian ini diaduk rata dulu Terus tambahkan 150 gram kental manis Setelah itu tambahkan 2000 ml air Atau setara dengan 2 liter Kemudian ini diaduk-aduk sampai tercampur rata Setelah itu tambahkan pasta rasa maca Banyak 2 sdm atau bisa disesuaikan Kemudian diaduk sampai rata Dan pastikan warnanya sesuaikan dengan yang diinginkan ya Nah menurut aku ini udah cukup Hijaunya juga udah pas Selanjutnya kita siapkan untuk larutan pengentalnya Aku menggunakan tebung maizena Yang dicampur dengan air Aduk sampai rata dan tidak ada yang menggumpal Kemudian langsung kita tuang Kedalam larutan terijel yang udah dibuat Setelah itu diaduk hingga tercampur rata Kemudian masak dengan api sedang Sambil sesakali diaduk Hingga adonan mengental dan mendidih Nah setelah mendidih seperti ini Ini udah mateng Kita matikan kompor Kemudian langsung kita tuang aja Kedalam cup yang udah disiapkan Disini aku menggunakan cup ukuran 90 ml Kita masukkan sepertiganya aja Jangan sampai penuh Sisakan space sedikit nanti untuk puding yang rasa susu ya Nah untuk selanjutnya setelah selesai Kemudian kita bikin untuk lapisan puding Warna putihnya aku menggunakan agar rasa Rasa vanila Terus tambahkan gula pasir Dan kental manis Setelah itu tambahkan 1200 ml air Kemudian tambahkan larutan tepung maizena Yang udah dibuat sebelumnya Setelah itu ini diaduk hingga rata Kemudian masak dengan api sedang Sambil sesekali diaduk hingga mendidih Seperti ini ya Nah untuk selanjutnya langsung kita tuang aja Di atas puding maca yang udah dibuat Dan pastikan udah nge-set ya teman-teman Nah setelah selesai ini dia hasilnya Satu resep jadi 48-50 pieces Kemudian untuk bagian atasnya Biar gak polos-polos banget Disini aku mau tambahin bubuk maca Ini dari coklatas drink juga ya Kita tambahkan sedikit aja Atau secukupnya Sampai tertutup semuanya aja Tipis-tipis Disini kita ratakan aja Menggunakan jari Seperti ini Kemudian setelah selesai Langsung aja kita tutup Menggunakan tutup cupnya Ini tuh satu paket ya Antara tutup dan wadahnya Dan ini dia hasilnya Ini warnanya cantik banget Ijo-ijo gitu Nah ini bisa langsung aja kita cobain Untuk pudingnya ini beneran lembut banget Pasti makan tuh gak kerasa makan puding Karena dia tuh lembut banget Dan gampang ancur di mulut Enak, seger, manisnya pas Sangat rekomen banget buat yang mau jualan Untuk harga jual Ini bisa dijual mulai dari harga seribuan Atau 1.500 sampai 2.000 rupiah Tergantung harga jual dan keuntungan yang diinginkan Karena setiap daerah pasti harga modal tuh berbeda-beda ya Nah oke teman-teman sekian dulu video untuk hari ini Semoga video ini bermanfaat Dengan inspirasi teman-teman semuanya Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati